Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Bert Burung. Seperti janji pada video sebelumnya kita akan membahas jenis cucak ijo satu per satu. Pada kali ini yang mendapat kesempatan untuk kita ulas adalah cucak ijo Sumatra. Oke kita mulai saja pembahasannya. Namun sebelum lanjut videonya, tim Bert Burung mengingatkan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Sebagai dukungan viewers untuk channel ini, agar channel ini lebih berkembang ke depannya untuk menyampaikan informasi menarik mengenai dunia perburungan. Selamat menonton! Di Indonesia penyebaran burung cucak ijo sangat luas. Tidak hanya tersebar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Akan tetapi cucak ijo juga tersebar luas di Pulau Sumatra. Pada video kali ini kita akan membahas ciri-ciri fisik cucak ijo Sumatra. Burung cucak ijo Sumatra ini punya peluang untuk bisa bersaing di pasaran papan atas. Tonton terus video ini untuk lebih mengenal karakter dan ciri cucak ijo Sumatra. Ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan agar bisa mengenali ciri dari burung cucak ijo Sumatra. Sebenarnya caranya sangat mudah, sebab kita bisa mengenalinya lewat fisik dari burung cucak ijo Sumatra yang terlihat cukup mencolok. Pada jenis burung cucak ijo Sumatra, ciri fisik yang pertama adalah ukuran tubuh yang bentuknya lebih kecil bila dibandingkan dengan burung cucak ijo Banyuwangi atau Jember serta cucak hijau Kalimantan. Ciri fisik yang kedua dari cucak ijo Sumatra adalah bulu di sekujur tubuhnya yang berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Ciri fisik yang ketiga adalah pada bagian kepala, memiliki bulu yang warnanya kuning. Dan pada bagian pipi hingga di bagian bawah parunya memiliki bulu yang warnanya biru dan tampak mengkilat. Ciri yang keempat burung ini memiliki ukuran tubuh yang tidak pendek dan tidak panjang. Dalam kata lain, burung ini memiliki ukuran tubuh yang proporsional. Ciri fisik yang kelima pada burung cucak ijo Sumatra ada di bagian ekor. Ekornya terlihat lurus, kaku dan terkesan agak pendek. Saat burung cucak ijo Sumatra ngetrok, maka bagian jambul cucak ijo Sumatra akan berdiri dan terlihat sangat bagus. Ciri yang keenam dari segi kicauan, burung cucak ijo Sumatra ini memiliki volume yang tajam tetapi monoton. Akan tetapi saat bertemu dengan musuh, maka akan langsung mengeluarkan lagunya dengan variatif. Keberadaan burung cucak ijo Sumatra yang ada di Pulau Jawa memang tak sebanyak jenis burung cucak ijo Kalimantan dan burung cucak ijo Banyuwangi. Meskipun demikian, cucak ijo Sumatra ini bukan merupakan burung yang bisa dianggap remeh. Walaupun bakalan cucak ijo Sumatra ini harganya rendah, bukan berarti burung cucak ijo Sumatra memiliki kualitas yang jelek. Ada banyak bukti bahwa cucak ijo Sumatra ini bisa menyabet berbagai macam gelar juara saat mengikuti event burung berkicau. Terima kasih telah menonton!